Seorang TikToker bernama Galih ditangkap pihak kepolisian lantaran diduga melakukan pelecehan terhadap kalimat T.A. Woods. Ada pun konten yang dia buat soal dugaan pelecehan agama itu diunggah akun TikTok Galih Los. Di dalam video itu, Galih terlihat memberikan pertanyaan kepada seorang anak-anak soal pelesetan nama-nama hewan yang pinter mengaji. Galih sendiri ditangkap oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya pada Senin, 22 April 2024, kemarin. Terpisah, Kasub Ditsiber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya AKBP Ardian Satrio Utomo mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Galih. Sebelumnya, dikutip dari tribun-jatim.com, Galih seperti tidak kapok usai konten prank ke driver ojol sempat dihujat netizen, Galih Los kini kembali jadi sorotan. Pasalnya konten Galih Los kini disebut telah melecehkan agama hingga viral di media sosial. Banyak netizen yang meminta agar Galih Los ditangkap saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!